berikut ini cara untuk merekam layar Vivo tanpa aplikasi jadi kalau Vivo yang ada perekam bawaannya itu kita cukup tarik panel ini nah cari SS Capture yang ini atau kalau tidak ada pdf kompensi ini nanti kalian munculkan saja ke atas dengan cara terkal lama munculkan ke atas nah setelah kalian itu bisa menemukan kalian bisa juga mengaturnya dari pengaturan ini cari menu yang namanya pintasan dan aksesibilitas pilih S Capture itu juga ada nah yang ini jadi pengaturan rekam layar itu bisa diakses dari pengaturan atau kalau kalian baru pertama kali silahkan tekan lama nah dia masuk-masuk juga ke bagian S Capture jadi untuk mengaturnya itu disini di bagian kategori rekam layar ada rekam suara nah itu bisa kalian lihat ada rekam suara internal audio system ada rekam mikrofon kemudian keduanya bisa langsung kualitas gambarnya bisa sedang bisa tinggi tapi kalau tinggi ini saya sehingga nya akan semakin besar dan kalau kita ngerekam game itu ngelag ini ada boleh jangan ganggunya kalau kita lagi merekam dan ini ada pilih otomatis area dinamis jadi kalau sudah selesai kalian bisa buka suatu aplikasi yang ingin rekam title game baru kalian tarik seperti ini nah pilih yang rekam layar ini ada hitung durasi bisa kalian pindah-pindahkan kemudian disini ada untuk menghentikan ada untuk jeda yang ini jeda ini hentikan jadi kalau kalian sudah selesai bisa pilih disini pilih ikon kontak yang merah ini atau pilih post atau jeda atau dari sini bisa jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat